Kisah seorang wanita bernama Yakmur yang jatuh cinta ke seorang pria bernama Hasmet dari keturunan keluarga mafia yang terlibat perselisihan dan sedang diburu oleh musuhnya. Dikarenakan dia membunuh seorang petinggi dari musuhnya. Pertemuan mereka pun sangat unik di saat mereka dalam perjalanan menuju suatu kota di negara Turki. Dari situlah mereka akhirnya menjalin hubungan asmara hingga Yakmur mengandung anak mereka. Yakmur yang tidak mengetahui latar belakang si Hasmet adalah seorang mafia. Dia mencintai Hasmet setulus hatinya dan dia berharap Hasmet segera menikahinya. Akan tetapi konflik pun terjadi ketika perselisihan antar musuhnya berada di puncak negosiasi perdamaian yang dimana Hasmet harus menikahi wanita. Dia adalah anak dari seseorang yang dia bunuh. Tak sampai di situ ternyata keluarga Hasmet pun ingin menyingkirkan Yakmur dari kehidupan Hasmet. Bahkan keluarga Hasmet ingin mengugurkan kandungannya. Nah bagaimana kisah cinta mereka? Yuk kita saksikan alur cerita film Water and Fire. Film dimulai di saat seorang gadis cantik sedang diberikan novel oleh kekasihnya. Lalu gadis itu pun mulai membacanya dan kita terbawa ke dalam isi novel tersebut. Terlihat di sana ada sosok wanita yang bernama Yakmur sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat. Dia ingin pergi ke tempat temannya saat itu. Yakmur yang takut dengan ketinggian lalu dia meminta pindah tempat duduknya. Dimana di saat itu dia menempati tempat duduk yang di dekat jendela pesawat. Pramugari yang bertugas saat itu langsung mencarikan tempat duduk sesuai keinginan Yakmur. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Hasmet dengan beberapa rekannya berada di satu pesawat dengan Yakmur. Hasmet pun sepertinya sedang dalam keadaan terluka di dadanya. Sambil menahan sakit dan mencoba untuk tenang, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan Yakmur yang duduk di sebelahnya. Dan setelah itu kejadian unik pun terjadi. Di saat pesawat mengalami guncangan, Yakmur yang panik dan takut dengan refleksnya dia menggenggam tangan Hasmet. Tak sampai di situ saja, dia tanpa disengaja sudah mencakar Hasmet hingga tangannya terluka. Hasmet yang kaget tangannya digenggam Yakmur dan dia menahan sakit saat dicakar, tiba-tiba berubah genggamannya untuk menjaga agar Yakmur lebih tenang saat itu. Setelah guncangan di pesawat itu sudah meredah, Yakmur langsung melepaskan tangannya dan meminta maaf ke Hasmet. Di saat itu juga, dia menyadari kalau dia sudah melukainya. Dan dia dengan polosnya langsung memberikan plaster Hello Kitty dan menempelkan ke tangan Hasmet. Hasmet yang melihat tindakan Yakmur, dia hanya tersenyum sambil menatap matanya. Di saat dia ingin mengajaknya bicara, tiba-tiba pramugari mengajak Yakmur untuk pindah kembali ke tempat duduk yang berbeda. Tak berapa lama, mereka pun tiba di kota tujuannya. Yakmur langsung mendatangi temannya yang di saat itu temannya sedang mengisi musik di kafe. Di sisi lain, Hasmet berada di rumah bersama rekannya. Nah, dari sini kita dibawa untuk mengenal siapa itu Hasmet. Hasmet ternyata berada di kota yang dia singgahi saat ini untuk bersembunyi dari kejaran musuhnya. Dikarenakan dia telah membunuh pimpinan mafia yang menjadi musuhnya. Dia bersama adik angkatnya yang selalu menjaganya dari musuh yang mengincar dia. Hasmet pun diberikan identitas yang baru, menjadi Kemal Aslan. Dan luka di dadanya ternyata dia dapatkan setelah adu tembak dengan musuhnya. Dan dia membiarkan luka tersebut menjadi infeksi. Untung di saat dia bersama keluarganya, dia disarankan untuk berobat ke dokter untuk mengobati luka di dadanya. Kesokan harinya, Yakmur dan temannya sedang menikmati kue yang dibeli saat itu. Sayangnya kue itu membuat temannya menjadi keracunan dan dia membawanya ke dokter. Ternyata temannya alergi dengan kacang dan kue itu memiliki rasa kacang sehingga membuat temannya harus dibawa ke dokter. Scene berganti di rumah sakit. Di saat Yakmur dan temannya menuju ruangan dokter, tiba-tiba dia bertemu kembali dengan Hasmet. Dan terjadilah percakapan di antara mereka. Hingga akhirnya, benih-benih cinta pun muncul di keduanya sehingga mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Hari-hari pun berlalu. Hasmet dan Yakmur selalu bersama-sama hingga di suatu waktu di saat Hasmet dan Yakmur sedang bersama, Hasmet melihat musuhnya saat itu sedang mengamasi dirinya dari kejauhan dan dia menyadari hal itu. Lalu dia diajak oleh keluarganya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan Hasmet diharuskan untuk kembali ke Turki. Di sisi lain, tepat di saat itu Yakmur sedang hamil dan dia sedang curhat ke temannya. Di saat Yakmur sedang curhat dengan temannya, tanpa disengaja saudaranya Hasmet yang sekaligus bodyguardnya bernama Turhan mendengar percakapan itu. Yakmur yang menyadari hal itu, lalu dia langsung cerita dengan Turhan dan berharap Hasmet segera menemui ayahnya dan menikahinya. Akan tetapi, Turhan justru diperintahkan oleh Hamzah untuk menyingkirkan Yakmur dari kehidupannya Hasmet. Hamzah adalah kakak ipar Hasmet. Dia selalu menjaga dan mengawasi pergerakan musuh yang sedang mengincar Hasmet. Tapi Hamzah mempunyai maksud yang berbeda. Dia ingin menguasai harta dari Hasmet. Sin pun berganti. Hasmet dan keluarganya saat itu sedang merencanakan untuk berdamai dengan musuhnya dan menemui musuhnya di Turki. Hasmet pun menyetujuinya dan dia mengikuti saran keluarganya itu untuk kembali ke Turki dan berdamai dengan musuhnya. Di malam harinya, Yakmur mengajak Hasmet di saat pertama kali dia berkencan. Di saat itu, Yakmur memberikan hadiah jam tangan untuk Hasmet yang di mana jam tersebut ada foto mereka berdua. Tak berapa lama, Hasmet pun memberikan cincin dan mengajak Yakmur menikah. Yakmur pun bahagia mendapatkan hadiah spesial itu. Tapi dia masih merahsiakan kehamilannya. Setelah itu, Hasmet memberitahu kalau dia akan pulang ke Turki untuk menyelesaikan pekerjaannya dia. Dan Yakmur dijaga oleh Turhan. Keesokan harinya, Hasmet menemui gerombolan musuhnya itu dan melakukan negosiasi perdamaian. Hasmet yang telah membunuh salah satu bos mafia di sana, anak laki-lakinya pun marah dan ingin membalas kematian ayahnya. Uniknya, perseturuan itu akan selesai jika Hasmet menikahi anak perempuan yang ayahnya dia bunuh bernama Nupela. Ternyata, Nupel dari dulu sudah jatuh cinta dengan Hasmet. Akan tetapi, Hasmet terlibat konflik sehingga membuat ayahnya terbunuh. Dilema bagi si Hasmet, di saat dia sedang dipertaruhkan antara perdamaian dari perselisihan yang melibatkan keluarganya atau meninggalkan wanita yang dicintainya. Dan Hasmet pun terpaksa mengambil keputusan untuk menikahi anak dari musuhnya itu. Lalu dia kembali pulang ke kota di mana Yakmur berada. Di sisi lain, Hamzah menyuruh Turhan untuk mengajak Yakmur menemuinya. Dari sinilah akhirnya identitas asli Hasmet dibongkar oleh Hamzah. Bahwa sebenarnya Hasmet mempunyai nama baru Kemal. Dan dia seorang mafia yang melarikan diri karena membunuh seseorang. Dan Hamzah pun berencana untuk mengugurkan kandungan Yakmur. Turhan yang melihat hal itu tak bisa berbuat apa-apa. Dikarenakan Hamzah membohongi dirinya kalau hal yang mereka lakukan itu sudah diizinkan oleh Kemal. Untungnya, di saat Yakmur sedang ingin digugurkan kandungannya oleh dokter yang dibawa Hamzah, dia bisa melarikan diri. Akan tetapi, dia yang sebelumnya sudah terlanjur diberi obat bius, tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Hingga ketika dia sadar, dia sudah bersama Turhan. Dan Turhan pun kembali menceritakan hal yang sama agar Yakmur menjauh dari Hasmet demi keselamatan Hasmet dan keluarganya. Keesokan harinya, Kemal kembali ke rumahnya, lalu dia mencari Yakmur. Akan tetapi, dia tidak menemukannya. Lalu, dia pergi mencarinya ke rumah temannya. Yakmur yang saat itu sedang di rumah temannya, dia menceritakan hal yang dialaminya. Lalu, ketika Kemal datang saat itu, temannya berusaha menyembunyikan dan melarang Yakmur untuk bertemu dengan Kemal. Kemal yang saat itu melihat Yakmur berada di sana, dia berusaha untuk masuk rumah itu. Akan tetapi, dia dihalangi oleh temannya. Hingga, tiba-tiba pistolnya terjatuh yang membuat teman-temannya itu takut. Sialnya, di saat Kemal ingin mengambil pistol itu dan memasukkan kembali ke dalam bajunya, polisi yang berpatroli melihatnya. Lalu, dia ditangkap dan dia dideportasi. Hari-hari pun berlalu. Tibalah di saat hari pernikahannya Hasmet dan Nopela. Hasmet tidak mempunyai pilihan lain saat itu, demi kedamaian dari persilisihan yang telah terjadi. Akan tetapi, Hasmet menyikapi istrinya dengan sangat dingin dan cuek. Karena dia masih mencintai Yakmur. Sedangkan Yakmur kembali ke rumah ayahnya. Yakmur yang menderita saat itu sejak ditinggal oleh Kemal, dia hanya bisa menangis dan melewati hari-harinya sendiri. Penderitaan dia pun tak sampai di situ. Ayahnya yang mengetahui Yakmur hamil tanpa ada pria yang bertanggung jawab atas kehamilannya itu, dia pun marah ke anaknya dan tak ingin bicara lagi dengan anaknya. Hingga kehamilan Yakmur sudah membesar dan akan melahirkan, ayahnya mendatangi makam istrinya dan mulai menceritakan hal yang dia alami. Di saat itu juga, muncul Yakmur meminta maaf ke ayahnya. Dan tak berapa lama, Yakmur melahirkan anaknya dengan dibantu oleh ayahnya. Dan ayahnya pun akhirnya menerima kehadiran anak tersebut. Waktu pun terus berlalu. Nupe yang berharap Hasmet dapat bersikap baik dan bisa memberikannya anak, tapi justru hal itu memicu keributan di antara mereka. Hingga di suatu momen, Hasmet mengancam akan membunuhnya. Untung hal itu dicegah oleh saudaranya bernama Alpago dengan memberitahu keberadaan si Yakmur. Ternyata setelah menikahi Nupe, dia selalu mencari Yakmur. Dan di saat itu, dia menemukannya. Dia melihat saat itu Yakmur sedang bersama laki-laki lain dan dia berpikir itu adalah suaminya. Tak berapa lama, dia langsung mendatangi rumah Yakmur dan mengajaknya untuk berbicara. Yakmur yang kaget dengan kedatangannya Kemal. Dengan perasaan sedih yang dipendamnya, dia bersikap sok tegar saat itu dan dia mengusir Kemal dari rumahnya. Tanpa banyak kata, Kemal pun pergi dari rumah Yakmur. Setelah Kemal pergi, lalu dia menangis sambil dipeluk oleh temannya. Waktu pun terus berlalu, anaknya Yakmur sudah mulai tumbuh menjadi anak yang sehat, aktif, dan lucu. Di saat mereka sedang bersama, tiba-tiba mereka berencana untuk pergi ke Istanbul. Dikarenakan pria yang bersama Yakmur akan bertugas di sana selama beberapa hari. Sin pun berganti di Istanbul di sebuah hotel. Terlihat di sana, Hasmet dan istrinya sedang berada di pertemuan dengan teman-temannya. Hasmet yang hidup bersama Nupe, dia selalu mencoba melupakan Yakmur dan mencoba untuk mencintai istrinya. Setelah mereka selesai berkumpul dengan teman-temannya, mereka lalu kembali ke kamarnya. Nah, di sini momen yang mengharukan terjadi. Di saat Hasmet dan istrinya masuk ke dalam lift, Betapa kagetnya dia ketika tiba-tiba muncul Yakmur dan anaknya ditemani oleh sosok pria ikut masuk ke dalam lift itu. Hasmet pun mengira kalau mereka sudah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi, di saat Yakmur memanggil nama anaknya, sontak Kemal teringat akan masa lalunya dan dia langsung menebak kalau anak itu adalah anaknya. Kemal pun hanya terdiam memperhatikan Yakmur dari belakang. Setelah itu, dia menyuruh Alpago untuk mencari tahu tentang Yakmur. Lalu dia menemunya di saat Yakmur berada di restoran. Setelah mengetahui tentang Yakmur, ternyata laki-laki itu seorang dokter. Dan dia dengan sukarela berpura-pura menjadi suaminya Yakmur agar orang lain mengira bahwa anaknya mempunyai seorang ayah. Pergejolakan emosi pun terjadi ketika mereka memanfaatkan momen itu untuk melepaskan kangen mereka. Dan Kemal pun memeluk anaknya. Dari sinilah akhirnya Hasmet mengetahui kebohongan Hamzah terkait tentang Yakmur. Lalu dia menyuruh Alpago untuk membawa Yakmur dan anaknya ke suatu tempat. Akan tetapi Hamzah yang tiba di hotel tersebut yang akan menemui Hasmet, dia melihat Alpago bersama Yakmur dan anaknya. Lalu dia langsung mencari Turhan ke rumah ibunya. Sesampainya di rumah, Turhan pun langsung dipukul oleh Hamzah. Untungnya keributan itu dilerai oleh ibunya dan Hamzah pun pergi dari sana. Tapi dikarenakan Hamzah takut berurusan dengan musuhnya, lalu dia mengajak istrinya yang tak lain adiknya Hasmet untuk pergi bersamanya dan mengambil semua uang yang ada di rekening keluarganya. Akan tetapi istrinya menolak hal itu, lalu dia didorong dan istrinya terjatuh dan pingsan. Lalu Hamzah pergi begitu saja dari rumah itu. Tak berapa lama, Hasmet yang datang saat itu mendapati adiknya yang terjatuh, lalu dibawanya ke rumah sakit. Melihat adiknya terluka dan mengetahui rencana jahatnya Hamzah yang akan mengambil semua uangnya, ditambah kebohongan dia tentang Yakmur, emosi Hasmet pun tak terbendung lagi. Lalu dia mengajaknya bertemu di pinggir pantai dan Hasmet membunuh si Hamzah. Scene berganti di kediaman Nupela, Nupela istrinya Hasmet akhirnya dia mendapatkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Hasmet saat dia di hotel. Ternyata adik laki-lakinya masih menaruh dendam kepada Hasmet terkait kematian ayahnya yang dibunuh oleh Hasmet. Dari sinilah konflik pun terjadi kembali. Nupela dan adiknya menculik Turhan untuk memancing kehadiran Hasmet untuk menemuinya. Hasmet yang saat itu bersama Alpago mendatangi Nupela dan dia melihat Turhan yang sudah babak belur dihajar oleh mereka. Lalu Hasmet menyuruh Alpago untuk membawa Turhan keluar dari sana. Akan tetapi Alpago yang setia kepada Hasmet menolaknya dan dia ingin membunuh semua orang yang ada di sana. Akan tetapi Hasmet lah yang menenangkan Alpago dan akhirnya Alpago pergi bersama Turhan dari sana. Sedih, marah, bercampur menjadi satu. Sambil menodongkan pistol, Nupel masih berharap agar Hasmet membuka hati untuknya dan bisa hidup bersamanya. Tapi sayangnya Hasmet sudah memberikan hatinya untuk Yakmur dan menutup hatinya untuk Nupel. Dan di saat itulah Hasmet pun mencoba untuk menghentikan perselisihan di antara mereka dengan cara dia sudah pasrah untuk dibunuh. Hasmet yang sudah tahu bahwa dia tidak bisa lolos dengan selamat keluar dari rumah itu, akhirnya dia memutuskan untuk membunuh dirinya dengan cara menarik pelatuk pistol yang diarahkan oleh istrinya itu. Lalu suara letusan pistol pun berbunyi membunuh si Hasmet. Hasmet yang secara perlahan terjatuh, dia hanya bisa mengingat momen-momen bersama Yakmur dan anaknya walaupun hanya secara singkat. Dan Hasmet pun tewas di sana. Setelah tewasnya Hasmet yang tertembak, film pun mengarahkan kembali ke gadis yang membaca novel ini. Dia hanya bisa menangis membaca novel yang diberikan oleh pacarnya itu. Ternyata dia dan pacarnya akan menikah. Dan novel itu buatan ibu pacarnya. Scene berganti di hari pernikahan. Terlihat di sana sosok gadis itu menikahi seorang pria yang ganteng. Ternyata pria itu adalah anaknya si Hasmet yang bernama Kemal. Buku novel tersebut menceritakan tentang kehidupan yang dialami oleh ibunya. Yakmur yang saat itu menghadiri pesta pernikahan anaknya, tanpa sadar dia menangis terharu di tempat duduk. Namun tiba-tiba di saat dia menoleh, terlihat di sana sosok istrinya Hasmet yang juga hadir di acara pernikahan itu. Sambil menangis sedih, lalu film pun selesai. Nah, film Water and Fire ini berasal dari Turki yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Film yang dirilis pada tahun 2013 berhasil membuat penonton menangis sedih akan kisah percintaan Yakmur dan Hasmet. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!